Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Raya Malam. Pembesar pada hari pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA 2019, pendaftar yang datang mempeludak. Bahkan berdasarkan pantauan di SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 Bandung, pada pukul 8 lebih 30 menit, jumlah pendaftar sudah mencapai 400 orang lebih di masing-masing sekolah. Beginilah suasana di SMA Negeri 8 Bandung sekitar jam setengah 9 Senin pagi. Antrian orang tua siswa dan siswa mewarnai suasana penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah tersebut. Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum yang memantau pelaksanaan PPDB pun menyatakan, dirinya bahagia melihat antusias orang tua murid yang menunjukkan indeks pembangunan di Jabar khususnya di dunia pendidikan akan meningkat. UU pun menyatakan, agar lulusan SMP yang tidak diterima di SMA tempat mendaftar tidak khawatir, karena ada program lain dari pemerintah termasuk bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Menurut UU, di Jabar ada pondok pesantren yang produknya tidak kalah dengan pendidikan formal, apalagi perda pesantren sedang dibahas di DPRD agar kelak PONPES mendapat dana hibah dari APBD. Kepada orang tua yang tidak bisa memasukkan anaknya ke sekolah tingkat SLT, jangan sampai anak itu tidak belajar. Kenapa tidak? Di Jawa Barat ini ada lembaga pendidikan yang sudah umum, bahkan hadir sebelum bala pendidikan formal, yaitu pondok pesantren. Dan kami yakin produknya juga tidak kalah dengan produk pendidikan formal. Banyak pemimpin-pemimpin yang lahir jebolan pondok pesantren. Tapi mohon maaf, bukan berarti kami menganak pendidikan pesantren tidak masuk ke formal langsung ke pesantren. Ya, lebih bagus, kalaupun tidak ke sekolah, pesantren jangan dijadikan alternatif, jadikan tujuan utama saja masuk ke pondok pesantren. Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika, jumlah pendaftar di hari pertama PPDB SMA 2019 membludak. Di SMA Negeri 8 misalnya, kuota hanya 370 orang, tapi hingga jam setengah 9 pagi sudah ada 400 pendaftar. Begitu juga di SMKN 3 Bandung, dari kuota 680 sudah ada setidaknya 400 orang yang mendaftar. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, kuota untuk sekolah negeri di Jabar hanya 283 ribuan, sedangkan lulusan SMP mencapai 774 ribuan. Sisanya menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah swasta. Kuota sejabar itu 774 ribu yang lulusan, yang bisa diterima 283 ribuan lah, seperti itu. Himbuan untuk sisanya gimana? Himbuan untuk sisanya, betul. Jadi ini bagaimanapun, karena di Jawa Barat ini lulusan SMP-nya itu hampir 774 ribu, sementara yang bisa diterima di sekolah negeri ya dalam hari ini SMK, SMP, dan juga SLB, SMK, SMA, dan juga SLB ada sekitar 283. Tentu ada sisa yang tidak ditampung di luar negeri. Ini adalah situasi yang ada di Jawa Barat. Tentu kita akan terus-menerus meningkatkan bagaimana juga keinginan dari para orang tua yang ingin biasanya memang masuk ke sekolah-sekolah yang bermutu dalam hari ini. Artinya memang ini menjadi concern dari pemerintah agar sekolah-sekolah swasta juga nanti, ya banyak sekolah swasta yang sudah bagus dan tentu akan kita terus tingkatkan mutunya gitu ya. Sehingga insya Allah antara negeri dan swasta juga sama saja dalam hal ini, apalagi dengan adanya jonasi ini kan sebetulnya lebih mengefisienkan daripada jarak ketika anak-anak pergi ke sekolah sehingga tadi kendaraan juga tidak harus macet artinya dengan jalan kaki juga sudah bisa. Dewi pun menjanjikan pemerataan mutu pendidikan dengan cara mutasi guru-guru terbaik. Selain itu, dirinya mengimbau agar para orang tua murid tidak memaksakan diri di hari pertama karena waktu PPDB masih panjang hingga 22 Juni. Budi Hartati, Bandung TV